Di cincin pernikahan Ayu ini, ada grafir nama Panik. Dia ini, orang yang udah bikin saya celaka. Kamu udah menikah dengan Ayu secara diam-diam di belakang aku? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di cuplikan trailer sinetron cinta selat cinta. Yang tentunya semakin seru banget ya guys. Nah di adegan pertama, akhirnya kita pun disuguhkan dengan adegan dimana terlihat Starla pun mengetahui semuanya tentang pernikahan si Niko dengan si pelakang Ayu. Terlihat Starla pun mendapatkan bukti yang sangat kuat lewat cincin. Yang diberikan oleh Pak Depan. Terlihat cincin tersebut adalah cincin pernikahan suaminya bersama si pelakang Ayu. Tentunya membuat Starla pun semakin kecewa. Ternyata selama ini, suaminya diam-diam telah menikah dengan si Ayu. Terlihat ya guys, suasana tegang pun semakin terjadi. Ketika si Niko mengetahui. Kalau Starla kini telah mengetahui semuanya. Pernikahan sininya bersama si pelakang Ayu. Si Niko pun tidak bisa berkutik apapun. Mendapatkan pertanyaan dan amarah besar dari Starla. Nah guys, semoga saja secepatnya Starla menceraikan si Niko. Setujukan guys? Karena bukti-bukti yang sangat kuat telah didapat. Dan diketahui oleh Starla sendiri. Lewat bukti cincin pernikahan yang ada namanya yaitu nama Niko dan Ayu di cincin tersebut. Nah guys, siapa yang sangat setuju kalau di episode malam ini si Niko diceraikan langsung oleh Starla atau digugat cerai. Nah, sementara itu ya guys, si Niko pun akan semakin menderita di episode selanjutnya dan di episode seterusnya. Setelah semuanya mengetahui kalau ternyata dirinya setelah menikah dengan si Ayu. Nah guys, di saat yang bersamaan, si Niko pun mulai curiga dengan si pelakang Ayu. Kalau dalam kandungannya tersebut bukanlah anak dirinya, melainkan anak orang lain. Nah guys, siapa yang senang dan bahagia melihat alur cerita kali ini? Silahkan komentar di bawah ya guys. Dan apa harapan kalian untuk Starla sekarang? Silahkan komentar di bawah juga ya guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.